Kemudian, Pemutu memiliki rasa manis. Hayo hayo, siapa yang tak kenal jajanan yang satu ini? Yap, ini dia jajanan putu yang mulai jarang kita temui di sejumlah pasar tradisional. Benir yang setarikan jajanan Kasusantara ini, puluhan mahasiswa sekolah tinggi di Kota Solo, Jawa Tengah bagikan jajanan putu pada pengguna jalan di depan pasar Triwindu. Di ajang ini, mahasiswa juga terus menggandeng depan pedagang putu. Meski kuliner berbahan tepung beras dengan isian gula aren, kini jarang dijumpai, namun penggemarnya masih tetap ada. Putu itu selalu membuat semua orang tenang, merakyat, banyak yang suka, tapi sayangnya jarang sekarang tidak ada yang bikin atau jual. Rasanya seperti apa? Rasanya enak, gurih, manis. Kalau itu sendiri putu itu dari apa tepung bahannya? Dari tepung beras. Spesialnya apa buku waktu dimakan itu? Spesialnya itu ada tengahnya, ada bulannya, terus ada kelapanya. Selain berbagi pada sesama di bulan Ramadan, pembagian seribu kue putu ini juga untuk mengenalkan kembali jajanan dimulai langkah ini. Ya ini dari kampus STAUB Surakarta ingin membagi-bagikan putu sebagai tajel dalam rangka bulan-bulan Ramadan ini. Kenapa kamu memilih putu? Karena putu saat ini menjadi makanan yang sudah langka dan jarang ditemui di area wilayah Surakarta ini. Maka dari itu kita sebagai generasi muda ingin memperkenalkan makanan itu kembali agar makanan itu populer kembali di wilayah masyarakat ini. Jumlah yang dibagikan berapa ini? Jumlahnya seribu kue putu. Tak sampai satu jam, ribuan kue putu ini ludes di serbu warga dan pengguna jalan yang merintas. Selain kue putu, para mahasiswa akan terus menggelar ajang ini dengan berganti menu takjir yang lain. Angga Eka melaporkan untuknya. Terima kasih telah menonton!